Jurong Bird Park resmi ditutup pada tanggal 3 Januari 2023 kemarin Ini gak disangka guys video terakhir yang saya ambil dari sini Ini taman burung terbesar di Asia loh Tapi resmi ditutup sekarang Mau tau kelanjutannya yuk disimak ya videonya Hai guys welcome back to my channel Yayah Dairy Channel Sekarang saya ada di Jurong Bird Park Jurong Bird Park dibuka pada tahun 1971 Dan ditutup tahun ini Januari 2023 So sama 52 tahun tentunya berbagai cerita menarik Ayo kita lihat-lihat ada burung apa aja disini Ini untuk yang terakhir kalinya ya guys Disini ada sekitar 3500 burung Termasuk Flemigo Beyo Pinguin Dan elang Flemigo Pinguin Dan elang Akan saya Spill di akhir video ya guys So simak terus videonya Pastinya kalian penasaran kan Kemana burung-burung ini akan dikepas Atau akan dibiarkan begitu saja Atau taman ini mau diganti konsep yang baru Disini penjelasannya Penutupan operasional Jurong betak Bukan berarti burung-burung ini akan dilepas liar Dan taman Diganti dengan konsep yang baru Burung yang ada di Jurong Bergabung dengan Singapura Pinguin Naik Naik Sapari Dan resort Bayan Untuk membentuk Sebuah pusat Eko wisata Pasti kalian Penasaran deh Apa yang akan dibuat Beberapa tahun lagi Nanti Kita lihat Lihat aja ya guys Tapi gak tahu Saya masih disini Atau enggak Eh ada kendik Tuh disitu Kita jalan lagi guys Melihat Terkeliling Tempat ini Suasananya Kayak gini Masih semangat jalan guys Kita lihat Ada apa di depan Selamat menikmati Masih semangat jalan Kita belok kesini Ada Flamingo Flamingo bird Flamingo bird Pink color Kita lihat Lihat dari sini ya Biar di belakang Ini ada Mainan buat anak-anak ya Cukup counter Ini Flamingo Tinggal ada lagi Disini Tapi warnanya Beda Ayo guys Sekitung Ada berapa Sa' Sa' selamat menikmati selamat menikmati yang ini namanya burung pelikan gak tau kenapa dinamain burung pelikan tapi mirip bangau juga ya ada pinguin juga disini yuk kita lihat pinguin selamat menikmati terima kasih 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 video ini saya simpan buat memory singapur jurung berpak terima kasih atas supportnya see you next video thank you